selamat siang selamat siang bagaimana kabarnya semoga dan siang ini dari semua terus semangat terus berproses dan jangan kebanyakan protes sudah baik sebelumnya perkenalkan nama saya dari jurusan ilmu Al-Quran dan Tersir semester 7 di IAIN Pekaluhan dalam channel ini saya akan mencoba membahas atau mengupas sedikit tentang mushaf Al-Quran wanita yang dimana bedanya seperti ini bisa dilihat ya jadi di dalamnya itu seperti apa sih apakah beda dengan mushaf pada umumnya ataukah sama atau hampir sama nah baik untuk penjelasan yang lebih detailnya mari kita selamat setelah ini mushaf Al-Quran wanita ini bernama mushaf Sabrina yang mana diterbitkan oleh penerbit marwah di Bendung pada tanggal 5 Jumat yang akhir 1431 Hijriyah atau 19 Mei 2010 Masei ukuran mushaf ini yaitu 9,7 cm x 13 cm sehingga dengan bentuknya yang mungil dapat dibawa kemana-mana mushaf ini juga telah melewati uji pentaswisan mushaf Al-Quran dan terjemah yang dilakukan oleh nerlat jemah pentaswisan mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia mushaf ini ditujukan kepada para wanita muslimah pada khususnya dan dapat digaji juga oleh kaum muslimin secara umum ayat ayat tentang wanita diwarnai khusus untuk membedakannya dengan ayat-ayat yang lain selain itu mushaf ini juga disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain kemudahan dan kenyamanan dalam membaca tampilan yang indah dan menarik serta bentuknya yang kecil sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana selain itu kelebihan dari mushaf ini yaitu tingang kapi dengan terjemah Al-Quran yang mengambil dari terjemahan Departemen Agama dan Publik Indonesia Ringkasan Tafsir Ibn Kasir Ringkasan Tafsir Atubari Ringkasan Nasbah Bunuzul Karya Imam Jalan Lutin Asmuti dan juga Ringkasan Ilmu Tafsir Al-Quran berikut contoh ayat yang diwarnai berbeda dalam mushaf ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berpunyi A'udh Billahi minashshyatan rujim wal-mutallakatu terabbasna bi-awafus hinna salasat kurua wal-layahilulahunna ayyaktumna makhalakallahu fi-arhamiyinn fi-arhamiyinn ayyakunna yu'minnna bil-lahi wal-yawmi l-akhir wabu'ulatuhunna ahakubiratdihinn fi-dalika in aradu islahan wal-lahunna misluladiy alayhinna bil-ma'ruf wal-irijali alayhinna jalajah wallahu'azizun hakim al-ayah dalam catatan kecil di dalam washaf ini dikatakan bahwa ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada wanita-wanita yang dicerai dan telah dicampuri oleh suaminya dan pias dan head dan mengunggu selama tiga kali kuruk merucuk pada tafsir ibn Khasir sendiri ayat ini merupakan perintah kepada wanita-wanita yang ditalak agar menahan diri selama tiga kali kuruk yang dimaksud al-mutan apa itu disini termasuk istri yang pernah digauni suami yang masih haid dan tidak sedang hamil ataupun maksud yang terobesna adalah menunggu iddah yaitu si istri menunggu selama tiga kali kuruk menjalani masa iddah setelah ditalak suami setelah itu dia boleh menikah kembali jika menginginkannya kuruk disini juga terdebat perbedaan pendapat oleh para ulama' karena lafat kuruk ini merupakan lafat yang mustarok antara suci dan head selamat menikmati